Intro Sebuah video di media sosial yang telah diverifikasi oleh AP menunjukkan sekelompok tentara Israel mengibarkan bendera Israel di sebuah desa di Lebanon Selatan Video yang mulai beredar di media sosial sejak selasa 8 Oktober 2024 itu diduga diambil di Maron Al-Ras Dalam video, tampak tiga tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengibarkan bendera Israel di atas tumpukan puing-puing Seorang tentara yang berada di luar kamera terdengar berbicara dalam bahasa Ibrani dan mengacu pada desa Afifim di Israel di dekatnya Pasukan Israel diketahui sedang beroperasi di daerah Maron Al-Ras dan telah mengambil posisi di dalam taman umum di tepi desa tersebut Video ini muncul di tengah rangkaian serangan darat dan kempuran udara yang diintensifkan Israel di Lebanon Hingga saat ini, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait video tersebut Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel juga melakukan hal yang sama saat melancarkan agresi di jalur Gaza Hal ini dilakukan saat militer Israel berhasil merebut perbatasan Rafah di sisi Palestina persimpangan Gaza dengan Mesir Pada 7 Mei 2024, militer Israel mengibarkan bendera besar Israel dan bendera Brigade Lapis Bajak 401 unit yang menguasai perlintasan perbatasan Rafah Jalan Salah Al-Din di Rafah Timur juga turut diambil alih oleh Brigade Tentara Israel lainnya Bendera Israel pun digibarkan di persimpangan sedangkan bendera Palestina dibiarkan tergeletak di tanah Terima kasih telah menonton!